Timnas Vietnam U-23 berhasil meraih gelar juara piala AFF usai mengalahkan Timnas Indonesia U-23 di partai final. Pertandingan yang berlangsung di Rayong Praven Stadium, Sabtu, 26 Agustus 2023 itu harus dituntaskan lewat babak adu penalti. Vietnam pun menang dengan skor 6-5 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Dengan begitu, Vietnam mempertahankan gelar, yang sebelumnya dimenangi pada tahun 2022 lalu. Usai pertandingan, pelatih Vietnam Hoang Antuan mengakui sulit untuk membobol gawang Timnas Indonesia U-23. Meskipun ia mengetahui bahwa para pemain Indonesia sudah kekelahan. Saya tahu bahwa kondisi fisik Indonesia U-23 turun drastis setelah semifinal lawan Thailand U-23. Melihat kesusungan pemainnya, mereka cuma punya tujuh pemain termasuk dua keeper, jadi mereka hanya punya lima pilihan, ujarnya dikuti bongga. Beberapa pemain yang jadi starter tak dalam kondisi terbaik. Saya mendorong para pemain untuk terus berusaha, bahwa golnya pasti akan tiba. Para pemain kami tampak agak sedikit tegang, tapi tetap menjaga semangat meski ada penalti yang gagal, imbuhnya. Lebih lanjut, Hoang Antuan mengatakan, skenario adu penalti sudah ia siapkan untuk menghadapi Indonesia. Dan, menurutnya, pertandingan semalam sesuai dengan apa yang ia prediksi. Dalam sesi latihan belakangan ini, kami banyak melatih tendangan penalti. Kemampuan eksekusi kami cukup merata, persoalannya adalah mengatur urutan tembakan, sambung Antuan. Kami memperkirakan pertandingan ini berjalan sampai adu penalti. Jalannya pertandingan persis seperti yang kami perkirakan, ucapnya. Keeper Vietnam Buru 23, Juan Van Chuan terlihat menghibur Hernando Ari Sutaria diusai gagal eksekusi penalti pada laga final Piala AFFU 23 2023 di Rayang Provincial Stadium, Thailand, Sabtu malam WIB 26 Agustus 2023. Hernando Ari menjadi eksekutor K-6 Indonesia U-23 dalam laga final Piala AFFU 23 2023 tersebut. Bola hasil tendangannya bisa diamankan oleh Juan Van Chuan sekaligus memastikan Vietnam U-23 menjadi juara. Keeper asal klub Persebaya Surabaya itu nampak terpukul ketika gagal melakukan tugasnya tersebut. Juan Van Chuan kemudian menyempatkan diri untuk menghibur Hernando Ari. Saya menghibur Keeper Indonesia U-23 karena posisi kami sama. Jadi saya memahami perasaan itu, kata Juan Van Chuan, dikutip dari BOMGA. Juan Van Chuan bercerita momen ketika dia berhasil mengadang bola tendangan Hernando. Ada gerakan dari sang lawan yang membuatnya yakin untuk bergerak ke arah mana. Saya hanya coba menilai untuk menyelamatkan penalti terakhir. Awalnya saya perhatikan kaki Keeper Indonesia U-23 itu terlihat agak kaku. Lalu saya kira dia akan mengubah arah tendangan, uturnya. Sepanjang bermain selama 120 menit, Indonesia U-23 beberapa kali mampu mengancam gawang Vietnam U-23. Juan Van Chuan jatuh bangun untuk mengamankan gawangnya. Diakui sang Keeper, pertandingan di awal berjalan sulit untuk timnya. Namun perlahan mereka bisa menstabilkan situasi untuk meladani permainan Indonesia U-23.